Hai, Say People. Penyakit asam urat adalah jenis radang sendi yang terjadi karena kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Oleh karena itu, kadar asam urat perlu dijaga di kisaran normal sebagai bentuk pencegahan penyakit asam urat. Lalu bagaimana cara mencegah asam urat yang bisa dilakukan oleh Say People? Akan kita bahas di video kali ini. Untuk mencegah penyakit asam urat, kadar asam urat normal perlu dijaga. Setidaknya dibawa angka 6,0 mg per desiliter untuk wanita. Dan untuk pria itu 7,0 mg per desiliter. Bila melebih angka tersebut, asam urat yang berlebih di tubuh bisa mengumpul dan kemudian mengkristal di persendian. Sehingga menimbulkan berbagai gejala asam urat. Meski demikian tidak semua orang yang memiliki kadar asam urat tinggi akan merasakan gejala. Namun, golongan orang yang ini perlu tetap menjaga kadar asam urat untuk mencegah gejala dan serangan asam urat pada masa mendatang. Selain itu, pencegahan asam urat pun perlu dilakukan bagi yang berisiko tinggi terhadap penyakit ini. Seperti riwayat keluarga, obesitas, atau memasuki usia parubayan. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit asam urat dan kekambuhan gejalanya. Yang pertama, batasi makanan tinggi purin. Asupan tinggi purin merupakan salah satu penyebab asam urat. Oleh karena itu, perlu menjaga pola makan dan membatasi makanan tinggi purin untuk mencegah asam urat terjadi. Beberapa makanan penyebab asam urat yang mengandung purin tinggi diantaranya jeruan, makanan laut, seafood, daging merah, minuman beralkohol, makanan atau minuman yang mengandung pemanis dan jenis makanan lainnya. Mengkonsumsi makanan-makanan ini dapat meningkatkan kadar asam urat sehingga bisa timbul gejala pada suatu waktu. Di sisi lain, tetap terapkan pola makan sehat dan seimbang dengan memilih makanan rendah purin yang dapat menjadi pencegah asam urat. Yaitu buah-buahan, sayuran rendah purin, daging ayam. Yang kedua, rutin olahraga sebagai langkah pencegahan asam urat. Rutin olahraga dapat menjaga sendi dan kesehatan secara keseluruhan serta menjaga berat badan ideal sebagai salah satu pencegahan terhadap berbagai penyakit termasuk asam urat. Untuk menurunkan resiko penyakit asam urat, sayap people dapat melakukan olahraga secara rutin dan teratur selama 30 menit selama 5 hari dalam seminggu. Kamu bisa melakukan olahraga dengan intensitas ringan hingga senang seperti berjalan kaki, berenang, ataupun bersepeda. Yang ketiga, hindari obesitas dan jaga berat badan ideal. Nah, obesitas merupakan salah satu faktor resiko penyakit asam urat. Oleh karena itu, perlu menjaga berat badan tetap ideal dan sehat agar terhindar dari obesitas sebagai salah satu cara untuk mencegah asam urat. Bila sudah kelebihan berat badan, sebaiknya rupaya menurunkan berat badan hingga mencapai angka ideal. Mengurangi jumlah kalori dan menurunkan berat badan bahkan tanpa membatasi, makanan mengandung purin dapat menurunkan kadar asam urat dan mengurangi jumlah serangan asam urat. Menurunkan berat badan juga mengurangi tekanan pada persendian, sehingga berperan pula dalam menjaga kesehatan sendi. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu membatasi makanan berkalori tinggi serta melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin dan teratur setidaknya 30 menit setiap hari. Bila perlu konsultasikan dengan dokter mengenai cara menurunkan berat badan yang tepat. Yang keempat, minum air yang cukup setiap hari. Nah, cairan dapat membantu mengencerkan dan mengeluarkan asam urat dalam tubuh sehat pepel. Di sisi lain, dehidrasi justru dapat meningkatkan resiko terjadinya serangan asam urat. Oleh karena itu, perlu memenuhi kebutuhan air yang cukup untuk tubuh. Paling tidak minumlah 8 gelas air putih per hari sebagai bentuk pencegahan asam urat. Jauhi pola minuman manis seperti soda karena dapat memicu gejalannya. Yang kelima, hindari cedera untuk pencegahan asam urat. Trauma atau cedera pada sendi dapat meningkatkan resiko terjadinya serangan asam urat. Terutama bagi yang sudah memiliki asam urat tinggi. Oleh karena itu, sebaiknya menghindari trauma atau cedera sebagai bentuk pencegahan asam urat. Untuk mencegah cedera atau trauma pada kaki, seti perlu bisa menggunakan sepatu yang pas dan tepat sesuai ukuran kaki. Yang keenam, tidak sembarang mengkonsumsi obat. Meski sudah melakukan langkah pencegahan, serangan atau gejala asam urat masih mungkin terjadi. Bila ini terjadi, sebaiknya segera mengkonsumsi obat asam urat untuk membantu meredakan nyeri dan mengontrol gejala sehingga mencegah serangan asam urat berikutnya. Namun, meski beberapa obat dapat dibeli bebas diapotik, sebaiknya tidak sembarang mengkonsumsi obat. Pasalnya, beberapa obat justru dapat meningkatkan kadar asam urat, seperti obat peredan nyeri aspirin. Agar terhindar dari hal tersebut, sebaiknya berkonsumsi dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat apapun. Yang ketujuh, bekali diri dengan langkah-langkah mengatasi gejala asam urat. Setelah mengkonsumsi obat, setiple pun dapat melakukan langkah-langkah sederhana untuk membantu mengatasi gejala asam urat bila suatu saat terjadi. Mengetahui cara ini, dapat membantu mencegah serangan asam urat berikutnya dan menghindari komplikasi asam urat yang mungkin terjadi. Kompres dingin atau es selama 2-30 menit pada sendi untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Angkat bagian tubuh yang terserang gejala, kemudian letakkan penyangga pada bagian bawahnya untuk membantu mengurangi pembengkakan. Beristirahat serta berusaha untuk relax agar terhindar dari stres. Jangan lupa, untuk selalu rutin melakukan cek asam urat, guna membantu mengontrol kadar asam urat dan terhindar dari penyakit tersebut. Nah, itulah langkah efektif mencegah terjadinya asam urat. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.